Candi Borobudur dibangun tanpa menggunakan bahan perkat, seperti semen atau perkat lainnya. Bangunan ini didirikan dengan teknik interlocking yang membuat batu-batu besar terkait satu sama lain tanpa diperlukan bahan perkat. Diperkirakan, batu-batu yang digunakan dalam pembangunan Candi Borobudur diangkut dari daerah yang cukup jauh, yang berjarak sekitar 40 km. Meskipun Candi Borobudur didirikan sebagai tempat ibadah umat Buddha, situs ini juga menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan kebudayaan lokal Jawa. Hal ini terlihat dari beberapa relif yang menggambarkan Dewa Dewi Hindu dan makhluk mitologi Jawa. Selamat datang di channel Kelas Kelapa, kali ini kami akan membawa Anda untuk menjelajahi salah satu situs warisan dunia yang terkenal di Indonesia yaitu Candi Borobudur. Borobudur adalah Candi Buddha terbesar kedua di dunia yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diperkirakan dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra, dan menjadi salah satu keajaiban dunia yang terkenal karena keindahan arsitekturnya yang unik serta nilai sejarah dan budayanya. Candi Borobudur juga diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, dan menjadi salah satu objek wisata utama di Indonesia yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Keunikan dari Candi Borobudur adalah kombinasi antara budaya Jawa dan agama Buddha, yang menghasilkan desain arsitektur serta ukiran yang sangat indah dan memukau. Asal usul nama Borobudur masih diperdebatkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Borobudur berasal dari kata boro yang artinya agung dan budur dari kata Buddha. Ada juga yang berpendapat Borobudur berasal dari bahasa sanskerta, yaitu bora yang berarti vihara atau kuil, dan budur yang berarti gunung. Sehingga dapat diartikan sebagai kuil di atas gunung. Saat Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811, Letnan Gubernur Jenderal Thomas Tampo Drafles, dalam sebuah inspeksi ke Semarang pada tahun 1814, dia diberitahu tentang sebuah monumen besar di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Kemudian dia mengutus seorang ilmuwan Belanda untuk menyelidikinya dan setelah dua bulan, ditemukanlah monumen tersebut yang adalah Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah monumen yang dibangun dari batuan desit tanpa adukan semen, metode konstruksi ini juga menjadi ciri khas Candi-Candi di Jawa. Monumen ini dilengkapi dengan sistem drainase yang baik, untuk mencegah banjir. Borobudur awalnya dianggap sebagai stupa yang sangat besar karena desainnya yang mirip dengan bentuk piramida. Arsitek bangunan ini, diperkirakan bernama Gunadharma, dan tidak banyak diketahui kecuali dalam cerita rakyat Jawa. Hasil penggalian arkeologi selama rekonstruksi di Borobudur menunjukkan bahwa, pada awalnya bangunan ini bukan dibangun sebagai Candi. Situs ini lebih mengarah pada bangunan tradisional asli Jawa, namun setelah mendapatkan pengaruh dari agama Buddha akhirnya bangunan ini pembangunannya diteruskan menjadi sebuah Candi. Borobudur memiliki desain berbentuk piramida berundak. Terdapat 9 platform, dengan 6 platform bawah berbentuk segi 4 dan 3 platform atas berbentuk lingkaran. Platform atas berisi 72 stupa kecil yang mengelilingi 1 stupa di tengahnya yang berukuran besar. Candi ini terdiri dari 3 bagian yang melambangkan 3 alam dalam kosmologi Buddha, yaitu kamadatu dunia keinginan, rupa datu dunia bentuk, dan arupa datu dunia tanpa bentuk. Terdapat banyak relief yang sangat indah dan dianggap sebagai yang paling elegan dan anggun di dunia. Relief-relief ini menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jawa zaman dulu, termasuk kehidupan istana, para pertapa, kehidupan rakyat jelata, berbagai flora dan fauna, arsitektur tradisional Jawa, dan makhluk-makhluk spiritual dalam agama Buddha. Borobudur memiliki sekitar 2.670 relief terdiri dari 1.460 panel naratif dan 1.212 panel dekoratif. Panel-panel tersebut antara lain. Relief Karma Wibhangga Menggambarkan Ajaran Tentang Hukum Karma Relief Manohara dan Afadana Berkisah tentang seorang pria bernama Sudhana, dan kisah tentang romansa Manohara. Relief Lalitavistara Menggambarkan kelahiran Buddha sampai dengan khotbah pertamanya di Taman Rusa Sarnat. Relief Jataka Afadana Adalah cerita tentang kehidupan Buddha sebelumnya, baik dalam bentuk manusia maupun hewan. Relief Gandhavyuha Adalah kisah perjalanan Sudhana dalam mencari kebijaksanaan sempurna tertinggi. Borobudur memiliki banyak patung Buddha, yang tersebar di 5 platform berbentuk persegi atau tingkat rupa datu dan 3 platform melingkar atau tingkat arupa datu. Terdapat 432 patung Buddha di tingkat rupa datu, dan 72 patung di dalam stupa-stupa yang berlubang di tingkat arupa datu. Ada perbedaan kecil di antara patung-patung Buddha dalam hal mudra, atau posisi tangan, yang mewakili 5 titik mata angin menurut Mahayana. Selain itu beberapa kepala Buddha yang awalnya ada di Borobudur telah diambil dan berada di museum atau dijarah oleh kolektor pribadi. Pada tahun 1973, Indonesia bekerja sama dengan UNESCO, merenovasi Candi Borobudur sehingga dapat kembali digunakan sebagai tempat ibadah dan ziarah umat Buddha. Setiap tahun umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak untuk memperingati kelahiran, kematian, dan pencapaian kebijaksanaan tertinggi Buddha. Konservasi Borobudur tetap menjadi perhatian UNESCO dikarenakan adanya masalah vandalisme oleh pengunjung, erosi tanah, serta penelitian lebih lanjut masih tetap dibutuhkan untuk restorasi bagian yang hilang. Pada bulan Oktober dan November 2010, Borobudur terkena dampak besar dari letusan Gunung Merapi. Abu vulkanik jatuh di kompleks Candi, merusak patung-patung Candi dan vegetasi di sekitarnya. Selain itu lebih dari 55.000 blok batu dibongkar untuk memulihkan sistem drainase yang tersumbat oleh lumpur setelah hujan. Pada Januari 2012, dua ahli konservasi batu dari Jerman menghabiskan waktu 10 hari di lokasi untuk menganalisis Candi Borobudur dan membuat rekomendasi untuk menjaga kelestariannya dalam jangka panjang. Pada Juni 2012, Jerman setuju untuk memberikan bantuan dana kepada UNESCO untuk keperluan rehabilitasi Candi Borobudur. Borobudur adalah situs bersejarah yang telah menjadi simbol kebesaran masa lalu Indonesia dan telah menjadi ikon sejarah Jawa kuno. Borobudur juga telah menarik perhatian dunia terhadap peradaban Buddha di Jawa. Beberapa peninggalan arkeologi dari Borobudur atau replikanya telah dipajang di beberapa museum di Indonesia dan luar negeri, termasuk Museum Nasional Indonesia di Jakarta, Tropen Museum di Amsterdam, British Museum di London, dan Museum Nasional Thailand di Bangkok. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kelas Kelapa dan tinggalkan komentar agar channel ini semakin maju. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!